oke sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita mulai saja oh jangan kita intro dulu ya kem oke kali ini gue bakal upload video lagi karena bulan kemarin gue ada sedikit kendala guys oke berhubung ini kelamaan guys gue bakal jelasin gue bakal bikin apa nah di video ku kali ini gue bakal bikin video transisi jedak-jeduk di aplikasi CapCut oke kita mulai saja buat penyemangat buat editor cek oke yang pertama kita buka aplikasi CapCutnya lalu kita klik proyek baru dan kita pilih foto yang mau kita edit tambahkan satu oke kali ini kita klik fotonya baru itu kita cari namanya combo setelah cari combo kita cari yang namanya boncet 1 setelah kalian nemu boncet 1 kalian klik nah setelah kalian klik kalian hapus yang sebelah foto itu yang namanya terakhir oke kalian hapus setelah kalian hapus kalian export setelah selesai kalian export selesai lalu kita pilih proyek baru lalu kita pilih video yang kita export tadi tambahkan dan sekarang kita klik foto dan pilih combo setelah pilih combo kita pilih fun live dan setelah itu kita pilih fun live kita klik fun live itu dan setelah ini kalian hapus yang ada sebelah foto kalian nah dan sekarang kita export lagi selesai setelah itu kalian pilih video kata-katanya dan tambahkan yang video kalian export tadi oke sudah kalian cantumkan ke captatnya lalu kalian hapus di bagian terakhirnya lalu kalian klik tambahkan audio habis itu suara suara anda dan saya sudah mengekraknya dan saya akan klik tambah nah setelah itu kalian lalu klik fotonya dan kalian harus salin fotonya sampai 19 foto oke kalian cari yang namanya salin lalu kalian salin sampai 19 foto oke dan setelah kalian salin fotonya dan sampai 19 foto kalian lalu memperkecil foto itu sampai 0,7 dan foto yang kedua itu 0,5 dan foto yang ketiga itu 0,2 oke kalau durasi kalian terlalu kecil atau tidak bisa lagi di pencet lalu kalian bisa pakai 2 jempol dan akan memperbesarnya dan setelah foto yang ketiga tadi kalian klik foto yang keempat lalu durasinya 0,4 nah untuk mempersingkat waktu aku akan tulis durasinya di videonya selamat menikmati selamat menikmati nah kalau kalian sudah mengecil durasinya lalu kalian pilih overlay tambahkan overlay lalu kalian pilih background putih lalu klik background putihnya tambahkan nah setelah itu kalian klik background putihnya kalian geser pakai kedua tangan untuk memperbesarnya lalu kalian klik background putihnya lalu kalian pilih gabungkan nah kalau sudah kalian klik gabungkan lalu kalian cari yang namanya overlay lalu kalian klik nah setelah itu lalu kalian klik background putihnya lalu kalian potong background putihnya sesuai sama yang di atas harus sejajar kalau background putihnya kalian kurang panjang kalian klik saja backgroundnya lalu kalian geser sampai ke ujung fotonya oke untuk menunggu video ini selesai kalian harus klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis guys jadi pengguna ya oke karena dukungan kalian youtuber kalau kalian sudah memotong background putihnya sesuai yang di atas kalian harus memperkecilkan background putihnya sesuai keinginan kalian oke terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir video ini selesai untuk sudah yang menonton kalian wajib banget klik tombol merah yang dibawa oke see you next time sub indo by broth3rmax